12 yo hello selamat datang kembali di channel keman flying yaps di video kali ini gue pengen ngetes drive ya salah satu pendant yang baru kemarin aja dirilis dan ini pendant baru ya diantara pendant lainnya saat event itu dirilis ya ini satu-satunya pendant baru yaitu scarecrow sweetbot yang dimana skill-nya gue pikir dia sama kayak Greta bubblebot ternyata beda ya jadi skill itu saat lempar dadu 70% 75% pilih depan belakang dan lemparkan saat lewati lawan setelah lempar dadu 75% ubah satu lawan menjadi scarecrow saat peringatan kompleks yang muncul 90% kurung penjara lawan batas satu kali jadi ini beda banget ya sama si Greta bubblebot yang dimana skill-nya ya maju-mundur juga tapi dia nggak ada scarecrow melainkan bubble ya sesuai judul pendana sih seharusnya gua nyadar ya pas awal-awal baca pendana ini gitu dari nama pendana udah beda gitu Oke jadi di video kali ini gue pengen ngetes beberapa kartu beberapa kartu pakai pendana ini kira-kira cocok atau enggak karena kalau misalkan kalian pakai ini pendana ini yang dimana dia punya skill maju-mundur juga akan sayang banget kalau kalian kombinasikan dengan as pendek Thailand varian apapun karena sekilas sama jadi kayak jatuh boros lot eh ya udah kita langsung aja test drive ya dengan pendana ini di tiga kartu yang gue pengen coba ada dini ke terusnya ada di Gilda terus satu lagi gimana tadi gua lupa apa dua doang ya Oh dua doang ternyata sorry jadi dua kartu aja dua kartu aja ini buat test draft si pendan Scarecrow babel Scarecrow apa sih tadi buat buat itulah pokoknya ya Scarecrow apa sih tadi coba biar enak dibutuh Scarecrow sweet Oh sweet Oke keluarga sweet dia bukan cuman kartu doang yang keluarga sweet pendan juga ada keluarga sweet ya udah kalau kita langsung aja kita tes draft Scarecrow sweet bot let's go guys Oke launya Greta bubble bot bukan dong Greta kartu ya kita lihat pertama kedua siap Oh dia juga pakai Scarecrow bubble bot ya dan ya seperti yang tadi gua kasih tahu ke kalian ya ketika kalian pakai penani kalian harus menanggalkan pendan Sky Island karena fungsinya sama sih fungsi awalnya fungsi skill pertamanya sama yaitu buat mobilitas maju-mundur dan sisanya beda terus aja ya ngerti dan ini yang gua suka dari penani kenapa dia itu guys punya tiga skill ya tiga skill ini seharusnya udah jadi pakem atau standar penen-penen apa penen-penen meta kedepannya gitu tapi kayak masih apa ya tidak konsisten gitu ngasih kita sebuah pendan dengan tiga skill ya masih apa ya tidak konsisten gitu kadang-kadang tiga skill kadang-kadang dua skill gitu Oke kita langsung menangin saja ya jangan terlalu lama karena udah jadi Scarecrow juga yang enaknya Scarecrow dari penen ini adalah persentasenya yang tinggi ya persentase awal yang tinggi ini gua suka gitu dibanding persentase awalnya ya standar aja tapi ditambah skill growth yang gua nggak suka banget sih skill growth itu men kayak gini aja gitu kayak Scarecrow sweet buat ini persentase awalnya tinggi aja sekalian biar nggak ada apa efek-efek growth itu loh nggak penting kemudian 75 persen guys ini sangat-sangat tinggi sama kayak eh persentase Scarecrow defense buat kemarin ya Oke menang guys easy gaming kita lanjut eh gameplay win 4 nanti setelah win 4 baru kita ganti pakai nike ya let's go Oke kimun sebenernya kalau kalian pikir-pikir lagi ya pendant ini memiliki kesamaan gitu sama si unicorn detensus mungkin game pengen bikin tandingannya dari pendant unicorn detensus gua nggak tahu sih tapi kalau kalian lihat ya komposisinya ini hampir mirip guys serius dah sama si unicorn detensus dia punya skill pertama gini kita lihat ya nanti nanti gue jalan jalan dulu 12 oke Scarecrow tidak aktif kenapa tuh Scarecrow gua nggak aktif Aduh kenapa ya kena itu ke-12 kayaknya kena itu udah guys kena Super Show tadi nah tuh enaknya langsung 70% tuh udah enggak Scarecrow aja gitu enggak sebanyak cincong ya langsung aktif gitu Oke kita ke sembilan mungkin boleh nice Oke kita ke kedi store mungkin Oke itunya aktif jam kostumnya Apakah eh diskontrol satu kali lagi lagi aktif nice double dua kita kesini jam kostum aktif aktif lagi guys kita kesini guys Oke nice Nah jadi kita lanjut tadi pembahasan yang tadi persamaan si Scarecrow sweetbot ini sama unicorn detensus ini sebenarnya sama guys yaitu dia punya skill mobilitas dua-duanya tapi bedanya si eh Scarecrow Scarecrow sweetbot ini mobilitasnya adalah maju-mundur sedangkan mobilitas dari si unicorn itu pindah ke blok spesial atau blok pojok nah dia juga punya skill support bangkrut dua pendant itu yang pertama si unicorn detensus itu dia punya skill bangkrut Trap nah yang Scarecrow sweetbot ini support bangkrut itu Scarecrow nah skill selanjutnya ini berpemirip itu skill kurung TTL gitu ya Jadi emang kalau menurut gua ya tujuan GM ngerilis Scarecrow sweetbot ini yang buat tandingan unicorn sih tapi kayaknya sih enggak seheboh atau mungkin belum kali ya orang-orang belum menyadari atau belum nemu komposisi yang tepat terhadap pendan ini ke beberapa kartu meta sekarang gitu ya Iya kali ya enggak taulah berikan pendapat kalian tetap pendanin di kolom komentar kita lanjut ke gameplay 5 pakai Nike let's go guys Oke Goku kratong nice pilihan yang menarik ya pilihan tepat di sini betulnya pilihan yang tepat pakai Nike ketika lawan Goku kratong mungkin ya mungkin kenapa si pendan ini tidak terlalu heboh ya dan terlihat terlalu sering dipakai gua lihat ya di beberapa player yang gua lawan nah kan ini pakai unicornnya jadi kayak kelihatan lebih sering atau lebih famous si unicorn the tensus ketimbang si Scarecrow sweetbot ini padahal kalau tadi secara komposisi skill yang gua bilang tadi agak-agak mirip gitu ya komposisi skill-nya tapi ya problemnya adalah ya problem dari panel ini adalah dia harus bersaing sama pendan yang notabene ini bener-bener lagi menguasai jajaran pendan yang punya skill maju-mundur yaitu Sky Island guys jadi dia harus bersaing sama Sky Island gitu si pendan Scarecrow sweetbot ini kan gua dibilang ya gua apa ya gua tuh bakalan lebih milih pendan Sky Island ketimbang pendan yang punya skill sama kayak Sky Island gitu gue udah bilang kan kayak gitu ya udah sering bilang gua kayak gitu karena pendan maju mundur sekali apa selain Sky Island itu tidak menarik guys serius deh jadi yaitu yang terjadi sama si Scarecrow defensebot ini gitu Scarecrow sweetbot ini itu terjadi sama si pendan ini tidak menarik jadinya orang cenderung lebih milih eh Sky Island ketimbang si Scarecrow sweetbot ini sayang banget sih coba aja kalau misalkan dia skill bukan maju-mundur mungkin dia udah setara atau se-famous unicorn kali ya mungkin aja gitu Oke menang guys apakah lanjut win 9 boleh juga sih ini masih 0 ya nyawa gua gua kalau nyawanya tinggal dua baru kita n apa closing aja ya konten ini selesai 0 nih nyawa gua gimana sih lawan-lawannya nih ada lanjut guys yuk win 6 ya bisa bisa gue baru sadar guys gua bawa HP Scarecrow padahal gua udah pakai Scarecrow sweetbot ini ya salah gua nanti gue ganti pakai HP trap aja deh ini ini salah guys gua gua baru nyadar gitu pas lagi loading CL tadi Oke kita lihat ya eh akhirnya fungsi dari peringatan kompletion di pendan Scarecrow sweetbot ini yang punya presentasi 95% guys ini udah lebih dari presentase black skin dari kompletion Guardian drone nih kalau nggak salah black skin dari kompletion guard dan drone itu 92 beda tiga persen semoga tambahan makin tidak aktif sial aktif lagi hahaha Aduh kena bebas gua ya udah kita ganti HP dulu ya ini salah nih pakai HPnya Oke guys lawan obut Aduh ini bakal sedikit tricky ya nih ke lawan obut tuh kedua ya siap unicorn tuh unicorn kan nggak ada ini pakai sweetbot bahkan dia nggak pakai itu lagi nggak pakai pendan Sky Island ya hehehe ini gua nggak tahu setnya nih aranya kemana nih mobilitas juga anti mobilitas juga untuk bawa trap ya kalau nggak bawa trap gua gua kena Excel Oke oke kita lihat mau gimana dia cara mainnya asal sisi-sisi dari setiap line setiap line nggak kena tutup aja ya soalnya bahaya kalau kena tutup Oke dia ke situ dan dia ke situ aih bahaya guys bahaya nih kata kena tutup guys kena tutup lainnya gimana ya kesini aja bisa kali ya sini bisa kena tutup aja kena tutup aja kena tutup aja kena tutup aja lupa juga gua nah gila ya di meta sekarang ada aja ada orang yang nggak bawa pendan defense paksa loh Oh ini namanya judul set barbar guys Iya 22 kena skerko di langsung 70 persen bos kerko gua tuh tuh makan dah tuh pasang jebakan di sini guys biar gak kena Excel Oke ini mah udah pasti hancur banget sih ketemu kartu bangkrut sis apa namanya obut yang gua lawan ini pikirannya dimana enggak bawa skill defense paksanya Oke lanjut guys win-6 win-7 ya lanjut Oh Gokuk Raitong ini masih kayaknya tanda-tanda bakal win-9 sih kalau sering ketemu Gokuk Raitong ya selalu Gokuk Raitong di hadapan blok purifier gua agak sulit juga loh kalau dipikir-pikir kalau sini Oh dia ada ayuh bahaya guys dia ada bombing Aiyaiai ngeri-nggeri gini Oke deh ah kita kita kelima eh lima enggak tuh Aiyai nah ini gak enaknya pakai pendan maju mudur selain eh apa namanya selain skyline gini guys lu nggak bisa ngontrol dah dulu ketika dah dulu ngaco gitu ya ini susah sih oke oke kena bombing guys awas tuh blok purifier dulu Bos blok purifier dulu lah eh tapi enggak ada Excel gue guys gue malah diemnya disitu juga lagi bodoh sekali gua ya gue diemnya di blok apaan tuh blok kesempatan anjir eh bodoh sekali bodoh sekali yang mulia mohon kesempatan gua sih kalau misalkan bisa roll dari dua gini kesempatan terakhir gua sih karena bener-bener sangat-sangat bahaya anjir si Gokuk Raitong ini kalau dikasih kesempatan bernodol Hai kaget bisa guys udah selesai ya selesai Hai 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 ya udah mungkin itu aja kali ya eh test drive Scarecrow sweetbot dari gua ya itu dilemanya ketika kalian dapat paket lengkap gitu mobilitas support bangkrut terus ya anti TTL dari pendan yang apa pendan Scarecrow sweetbot ini yang ditawarkan tapi satu sisi kalian lemah dalam kontrol dadu ya karena lu nggak bakal tahu kan dah dulu bakal apa namanya keluar berapa gitu angka berapa Nah itu keunggulan dari pendan Skyland ketika klub apa angka dadu kalian tidak sesuai apa yang kalian inginkan disitu peran Skyland ada gitu teleportasi Renggadu Nah itu enggak dipunyai sama si Scarecrow sweetbot ini itu yang jadi dilema sekarang sih situasi sekarang ya jadi emang ya itu yang gue bilang kalau misalkan ada pendan maju mundur selain varian Skyland ya bakal kayak Scarecrow sweetbot ini nasib ya jadi seperti itu ya tapi gue pengen tahu tanggapan kalian terhadap Scarecrow sweetbot ini apakah dia punya potensi kedepannya kayak unicorn detentious ya yang sempat diragukan sama gua sendiri juga ya sama beberapa player juga sempat diragukan pertama kali rilis ini pendan kayaknya kesannya tidak berguna tapi nyatanya malah jadi booming dan metah banget ya bahkan menggeser beberapa pendan yang apa Meta tapi karena unicorn detentious itu rilis jadi tergeser gitu perannya jadi semuanya diambil alih pekerjaannya sama pendan unicorn detentious terus apakah Scarecrow sweetbot juga demikian gua nggak tahu biar waktu yang bisa menjawab tapi kalian kalau mau jawab atau mau kasih apa pendapat kalian terhadap pendan ini bisa aja kalian langsung eh apa namanya drop pendapat kalian terhadap terhadap Scarecrow sweetbot ini di kolom komentar terus ya kalau kalian belum like subscribe silahkan like subscribe guys biar kalian ketinggalan apa nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari gua Yaudah bye Stefanel